Halo guys, kembali lagi bersama saya, Syam Free Content. Di video kali ini saya ingin memberikan info, cara ganti background Windows Server atau RDP. Jika kalian menyewa atau membuat RDP, mendapatkan background yang seperti ini, menampilkan keterangan hostname dan lain-lain yang tertera di layar ini, background RDP ini ialah background bawaan dari RDP-nya. Untuk menggantikan background RDP ini, sesuai keinginan kita, caranya sangat mudah guys. Karena kita tidak mempunyai background di penyimpanan RDP ini, kita download dulu backgroundnya di Google Chrome. Ketikan background Windows atau background apa saja yang kalian inginkan di pencarian Google. Klik Enter, maka kita ditampilkan gambar pilihan background, lalu pilih sesuai keinginan kita. Setelah itu klik gambar background yang dipilih. Klik Kanan Klik Simpan Gambar Sebagai Maka ada notifikasi penyimpanan file untuk mendownload. Klik Save Otomatis gambar background akan tersimpan di file penyimpanan. Setelah itu close dulu ya guys. Langsung saja klik file penyimpanan. Setelah itu klik file download. Cari gambar background yang tadi sudah di download. Klik Kanan pada file gambar background. Lalu klik Set as Desktop Background. Maka secara otomatis, tampilan background RDP kita berubah ya guys. Jika ingin mengganti kembali background RDP-nya seperti semula. Klik Kanan Klik Screen Resolution Klik Display Klik Change Desktop Background Di Picture Location File Download ini, terdapat file gambar background hasil downloadan. Karena kita ingin mengganti ke background semula, kita cari file gambar background bawaan RDP-nya. Setelah itu klik Save Change. Setelah itu klik Save Change. Demikian cara saya mengganti background RDP ya guys. Semoga bermanfaat. Salam saya Syam Free Content. Y lain seryum向ifузdance.com Terima kasih telah menonton! M latihan video layanan, eh minyayat? Terima kasih telah menonton! Bermanfaat. Titulah Okey Polski.